Intro Coba buka fusilat Surah fusilat, surah ke-41 Ayat 30 Inna al-lazhin qanu rabbuna allahu thumma istakamu Tata nazzanu alayhim ul-malaiika Tata nazzanu alayhim ul-malaiika Anla takhafu wala tahzanu Anla takhafu wala tahzanu Wa abshiru bil jannati Allati kuntum tu'adun Allah yang turunin malaikat-malaikat Si anak ini disuruh ke masjid Menyempurnakan itu dengan sholat subuh Dia berangkat ke masjid Begitu pulang Si ibu masih disitu Masih di kamar nih Belum ikhtiaran apa-apa Si ibu Anaknya ke masjid Dia terusin baca wakia Dia berdoa sama Allah Begitu anaknya pulang Gak lama ada pintu depan diketuk Ada suara pintu depan diketuk Assalamualaikum Assalamualaikum Subuh-subuh nih Jawabat kalau bukan Allah Yang memerintahkan seseorang bertamu Masa iya namu subuh-subuh Assalamualaikum Anaknya nyaut Waalaikumsalam Dibuka Ternyata pamannya Dari Cirebon Nih paman Alhamdulillah subuh-subuh begini Emang jalan jam berapa Si paman cerita Jalan emang dari jam 4 sore Lah jam 4 sore kan nyampe Subuh kan deket Cirebon Tau lah Ini busnya mogok dua kali Di tengah jalan Akhirnya nyampe jam segini Ya gak ada lagi saudara Kecuali ibu kamu doang Sekalian silaturahim Lihat Ini langkah Allah yang punya Kenapa Allah bikin tuh bus Yang dia tumpangin mogok dua kali Supaya ada jeda waktu Ya Agar si paman ini bisa Ketemu sama dua orang ini Oh begitu masuk deh Masuk Si ibu masih di kamar Masuk Ditanya sama si paman Ibu kamu mana Masih di kamar om Bayak-bayak aja semuanya Alhamdulillah baik-baik saja Orang beriman Gak kepengen tuh mengutarakan keluhannya Kepada manusia Dia tahu Bercuma Udah ke Allah aja dah Udah ke Allah nanti kita lihat nih Kan kesempatan tuh aturan kan Bayak-bayak aja Bayak om Alhamdulillah Harusnya kan kalau kita yang jadi ponakan nih Payam Kacau Apa yang kacau Gak bakalan kuliah dah Gitu kan Kalau itu yang terjadi Allah tetap gak raya dong Ditanya nih Masih anak Om Mau Minum apa Apa aja Teh boleh Kopi boleh Gak ada om Tadi nanya minum apa Om jawab Teh apa kopi Terserah Gak ada Adanya Air putih doang om Maklum lah Tukang jahit doang nih ibu Nah yaudah putih Gak apa-apa deh Putih Gantri Tapi sadar nih si ponakan Masih orang namu cuma naruhin air putih doang Ya sudah Akhirnya ada servis tambahan Ini kemudian si ponakan Setelah ngasih minum Si om Dia ngingser Ke belakang Si om Coba lagi Si ponakan nih Ngingser ke belakang Si om Si om kan duduknya disini tuh Nah dia ke belakang si om Ngapain Niat mijitin si om Seperti ini Subhano Si om nanya nih sama si ponakan Udah gede Bener Emang Udah sekolah dimana Ponakan nyau Udah lulus om Oh Mijit terus sih Udah lulus om Oh udah lulus Subhanallah Ya 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 Kuliah dimana Nah ketika nyebut kuliah dimana Pegangan pijitannya berhenti Taulah si om Ternyata Ponakan ini gak bakal ngelajutin kuliah Sadarlah juga si om Kesalahan dia Bahwa sejak ayahnya itu wafat Si om ini gak ada perhatian yang memponakan Lihat cara Allah tuh Dasar Begitu dia berhenti Si om tau Kan sampe gak punya duitnya Ya maafin om lah Emang om selama ini Gak merhatiin kamu Ya sudah sekarang maka kamu pijitin terus Tenang aja Emang kamu emang gak punya duit Tapi ada om Insya Allah Om pikir-pikir kenapa juga Allah bikin bus om yang Tumpangin itu Moga Oh rupanya om disuruh mampir kesini Buat bayarin kamu kuliah Insya Allah Begitu besok matahari terbit nih Bentar lagi nih Insya Allah Ayo Kita ke ATM Kita ambil duit Kalau lo jangan cuma buat ukuran Bayaran pertama doang Pokoknya berapapun yang kamu butuhkan Insya Allah Om yang akan bayar Tangan-tangan Maha Canda Ya makasih Yagi ya Ya barokah Banyak umur ya Amin Orang kayak Yagi ini baik ya Kalau belum meninggal jangan dikubur Begitu mudahnya pertolongan itu Allah berikan kepada kita Kalau kita mau melibatkan Allah Akhirnya Hasbun Allah Wa ni'mal wakil Ni'mal mawla Wa ni'mal nasir Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. sub indo by broth3rmax